Halo guys, terima kasih sudah nge-klik dan mau nonton video saya kali ini. Saya Yudi Bareto, kita baksa Tasik Malaya. Di video kali ini saya mau makan salah satu makanan yang udah mulai agak jarang didapatkan di Tasik Malaya maupun di daerah lain. Jadi ini namanya sangu besek, sangu itu nasi ya, nasi besek. Besek itu tempat, wadah yang dianyam dari bambu kayak gini. Ini namanya besek ya. Ini biasanya kalau di Tasik, biasa dijadikan untuk apa ya disebutnya, kalau ada hajatan. Jadi kalau misalnya ada pernikahan ataupun hajatan yang lainnya, biasanya kalau pernikahan di Tasik itu ada satu hari sebelum akad atau satu hari sebelum resepsi. Di rumah mempelai itu suka ada hajat, jadi ada syukuran kayak gitu. Jadi para tetangga ataupun kerabat ya, suka nyambungan. Nyambungan itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Pokoknya menghadiri lah ke sebelum hari resepsi. Tetangga-tetangga pada datang gitu. Biasanya sih ngasih amplop atau kalau zaman dulunya banget bawa baskom, diisi biasanya ada yang ngisi beras, ada yang ngisi padi, terus ada yang ngisi bahan-bahan hasil bumi biasanya gitu. Nah terus ketika si tamu pulang, mau pulang, sama yang hajat itu biasanya dikasih nasi seperti ini. Nah ini tuh khas banget ya kalau di Tasik Malaya. Jadi nasi besek, kalau yang nyambungan itu di sebagian tempat ada yang bilang nyambungan, ada juga yang bilangnya nyembohan gitu. Ini biasanya untuk menu nasi besek yang paling, yang pasti seperti ini. Pasti seperti ini. Yang pertama ada nasinya. Biasanya kalau yang hajatan mah lebih banyak gitu. Soalnya biasa dimakan, kalau dibawa ke rumah tuh bisa dimakan rame-rame sama adik sama kakak gitu ya. Nasinya lebih banyak biasanya. Ada nasi, terus bisa ada ayam atau ada daging sapi. Nah itu pilihannya. Biasanya dibikin bahas, apa, bumbunya tuh bumbu lapis kayak gitu. Terus pilihannya juga ada telur. Telurnya biasanya direbus. Telur rebus. Terus ada besengek. Apa? Besengek. Besengek cabai. Jadi sebagian juga ada yang bilangnya ase cabai ya. Nah itu. Terus ada yang kentang, sama ada bihun, tahu, tempe, sama kerupuk. Nah, tapi di Tasik kendiri sekarang udah jarang banget ada yang kalau acara hajatan kayak gitu tuh jarang yang nasi besek. Sekarang lebih banyak yang nasi, nasi apa, nasi box biasa. Pake nasi box biasa. Box dari, ada yang strofong, ada yang dari kertas ya. Terus ada juga yang sekarang mentahan ya. Mentahan kayak dikasih mie, minyak goreng, terus sarden kayak gitu. Nah ini salah satu. Jadi udah mulai agak jarang ya dapetin hajat yang kayaknya. Tapi kalau di rumah saya, di daerah gobras itu banyak. Masih ngikutin tradisi lah ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen ini bisa kok ada di dapur ambu. Dapur ambu itu menyediakan berbagai macam makanan. Soalnya itu kan catering ya. Jadi tiap harinya itu dia bikin beda-beda menunya. Jadi lebih baik kalian ini aja ya. Follow aja akun Instagramnya atau save number WA-nya. Jadi si nasi besek ini pun tidak selalu harus kita pesen harus banyak gitu. Bisa. Biasanya kalau lagi mereka lagi ada catering untuk acara hajatan di mana gitu. Ada yang order. Biasanya mereka langsung open PO juga. Jadi biar mereka langsung bikinnya banyak banget. Jadi bisa yang kalau kita pengen belinya satu atau dua porsi aja juga udah bisa panjang banget ya. Ceritanya tapi ini cukup penting sih. Untuk cukup penting informasi tentang nasi besek ini. Sekarang udah gak usah lama-lama udah penjelasannya udah cukup panjang banget. Jadi kita langsung makan aja. Nah ini nasinya pake nasi yang timbel kayak gini. Jadi nasi timbel itu dibiasanya dibungkus dengan daun pisang. Yang daun pisangnya sendiri itu udah di deangken lah menurut saya sunda namanya. Nah kalau yang ini, ini harganya tuh kebetulan yang Rp25.000. Jadi isinya ada nasi, tahu, nah besengek tuh yang ini, besengek. Terus ada ayam, kentang, telur, sama rupuk. Yuk kita cobain aja. Bismillahirrohmanirrohim. Nasinya pulen dan juga padat soalnya kan agak ditekan-tekan gitu kayaknya biasanya kalau untuk nasi timbel. Terus untuk si kentangnya, gini kentangnya tuh juga sama pulen. Nggak pas banget sih untuk teksturnya. Dan ini juga cenderung ke pedas ya. Oke sekarang saya coba ayamnya ya. Tuh ayamnya kayak begini, bumbu kayak pake kecap gitu. Dan juga berminyak ya. Nah ini bumbunya banyak kecap ya. Jadi bumbu manis gini ayamnya. Dan ayamnya juga teksturnya buatnya juicy. Kita coba lagi. Ini kayaknya sih kerasa di lengkuasnya. Ada yang menarik disini? AC cabai. Jadi AC cabai ini cabai yang biasanya dibumbui. Pake ke bumbu khusus lah, bumbu AC cabai. Terus biasanya cabainya tuh cabai besar. Bukan yang warna merah tapi yang warna hijau biasanya. Kita coba ya. Apakah akan pedas? Jadi cabai yang kayak gini mah emang gak pedas sih. Malah lebih pedas yang cabai rawit yang kecil-kecil itu. Walaupun kecil tapi itu pedasnya bener-bener mengigit tau. Kalau ini mah gak agak pedas. Nah biasanya kalau makan nasi besek kayak gini biasanya rame-rame. Jadi waktu saya jaman kecil dulu. Kalau ibu ada ngembohan ke salah satu tetangga yang lagi hajatan. Biasanya kan bawa ini, bawa besek. Dan juga ada lelauh. Lelauh itu kayak ada bugis, pisang, terus ada rarawan sih. Ranginang, keringinang. Terus opak biasanya kayak gitu di dalam satu kresek itu. Nah biasanya makan. Makan tuh bareng-bareng. Ibu makan terus saya sama adik sama kakak juga. Sama bapak gitu. Makan berlima bareng-bareng. Biasanya agak banyak kalau yang hajatan kayak gitu. Bisa cukup sampai lima makan berlima gitu. Waduh. Ini tahunya asin gurih gitu. Dan pas saya mau coba barusan. Saya tuh kebayangnya gimana kalau pakai ini ya. Pakai apa? Cabai rawit. Oh, aduh. Pasti-pasti itu bakal nikmat banget cabai rawit. Ini tahunya mantap sih. Ini kita makan sambil agak digalokin. Kayak gini. Ada bumbu-bumbunya. Kelur. Sorry. Ini tadi gimana sih? Lupa. Belum deh. Yuk kita makan lagi. Selamat menikmati. selamat menikmati